Buat teman-teman di sini yang bertanya-tanya, apakah benar kalau misalkan kita bikin konten di sosial media itu berpengaruh dan dapat menaikkan omset secara signifikan? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut, teman-teman, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu Nah, di video kali ini kita akan belajar apakah benar bikin konten di sosial media itu dapat menaikkan omset, khususnya omset bisnis teman-teman secara signifikan Jadi, emang benar ya kalau misalkan kita bikin konten di sosmed itu langsung berdampak kepada omset bisnis kita Nah, saya akan menjelaskan, teman-teman, di layar laptop saya dengan konsep yang namanya marketing funnel Jadi, saya pilih salah satu misalkan ya Ini dari Aref Jadi, marketing funnel itu yang namanya ada yang namanya AIDA Jadi, awareness, interest, desire, some action Yang mana, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Saat orang lihat akunmu atau saat orang lihat produk atau jasamu di sosial media atau di iklan atau di manapun Di baliho, di banner, di koran, di manapun Itu kan mereka nggak langsung beli Ada proses yang namanya awareness dulu Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini Teman-teman lihat nih Misalkan teman-teman mau beli handphone Teman-teman lihat iklan Lihat iklan misalkan iPhone 15 Apakah teman-teman langsung beli iPhone 15? Saya percaya nggak Kenapa? Karena teman-teman lihat dulu Saya butuh nggak ya? Mikir-mikir dulu Lihat reviewnya Lihat YouTuber Yang review gadget itu kayak gimana Terus lihat harganya Mempertimbangkan banyak hal Jadi ada proses yang namanya awareness dulu Yang mana pada tahap awareness itu kita mengira-ngira Kita sadar dulu nih Oh, ini ada produk ini Tapi kita akan lihat Apakah kita itu butuh produknya atau nggak Jadi pada fase awareness itu Menyadarkan orang terlebih dahulu Untuk terkait brand ini Nah, konten di sosmed Itu maksudnya kenapa kita itu harus bikin konten di sosmed Itu untuk menyadarkan orang dulu Untuk memberitahu orang kalau kamu eksis Misalkan kamu jualan apa Let's say di sini produknya adalah PUVA Oke Nah, PUVA ini kenapa bikin konten sosmed Atau brand manapun ya Kenapa bikin konten sosmed Itu untuk menyadarkan orang terlebih dahulu Bahwa ada proses namanya awareness Bahwa ada loh Nah, brand namanya PUVA Nah, PUVA ini apa? 5x3 Oke Jadi ada proses namanya awareness Nah, bikin konten di sosmed Teman-teman itu nggak bisa langsung menaikkan omset Kenapa? Karena orang zaman sekarang Itu harus sadar dulu nih Tentang merek teman-teman Jadi orang itu harus lau tentang merek teman-teman dulu Baru dari sana Orang akan mempertimbangkan Saya butuh atau nggak ya Kalau mereka merasa butuh Ya kan mereka akan melakukan action Teman-teman Jadi Bikin konten di sosmed Itu bisa menaikkan omset nggak? Jawabannya bisa Tapi ada proses yang teman-teman harus lalui Oke Ada proses namanya awareness dulu Itu kenapa Kalau teman-teman lihat Ada satu akun di TikTok teman-teman Yang namanya Cerita Modifation Yang mana Cerita Modifation Ini jualan produk fashion teman-teman Dia itu kalau saya Nggak salah ya Dia itu punya kayak butik ya Atau toko fashion gitu Tapi kalau teman-teman lihat Kenapa konten-konten Cerita Modifation Itu nggak ada hubungannya Sama jualan fashionnya Oke Bahkan teman-teman kalau lihat nih Saya nggak putar videonya ya Karena takutnya kena copyright Laku dan lain sebagainya Tapi kalau teman-teman lihat videonya Videonya teman-teman Itu kayak kita nonton sinetron Ya Teman yang susah digalauin Apalagi Part 1 Ya meramaikan kerjaan teman lama Part 2 Jadi ada beberapa part Ya teman-teman bisa nonton Dan kadang-kadang saya juga nonton Itu kayak sinetron Seru aja gitu ya Nah Pertanyaannya adalah Kenapa kok brand ini Itu nggak langsung jualan produk fashion aja Tapi kenapa dia buat sinetron dulu Karena dia tahu teman-teman Untuk mendapatkan interaksi Yang tinggi di media sosial Atau untuk mendapatkan traffic Yang tinggi di media sosial Kita harus membuat konten-konten Yang bermanfaat Ya Bermanfaat ada 4 kategori Entah itu edukatif Yang mengedukasi Kayak konten akun kita Entah itu yang entertain Yang menghibur Kayak kontennya cerita modern fashion Yang inspiratif Ya inspiratif juga kayaknya Ada beberapa ya Yang menginspirasi Sama yang menginformasi Jadi Kalau ingin mendapatkan Traffic sebanyak-banyaknya Di media sosial Buatlah konten-konten yang bermanfaat Karena kalau kita buat konten promosi Biasanya interaksinya juga rendah Karena interaksinya rendah Otomatis Trafficnya juga rendah Nah Saat kita punya traffic yang cukup tinggi Misalkan Pulauan M seperti ini Orang jadi tahu nih Ini akun apa sih Cerita modern fashion Nah Saat orang tahu tentang cerita modern fashion Baru dia Ngepoin Ini akun bahas apa Ini akun jualan apa Ya Contoh lagi Kalau misalkan T.A.N.U.D.A.T.I.R T.A.N.U.D.A.T.I.R Kalau salah T.A.N.U.D.A.T.I.R Ini juga Satu brand teman-teman yang jualan produk fashion Tapi kalau teman-teman lihat Itu nggak ada sama sekali Oh ini kontennya sama semua Gitu ya Bahkan Apa Kreatornya sama Postelnya sama Detik awalnya sama Tapi kalau teman-teman lihat Semua kontennya Nggak ada yang jualan Fashion sama sekali Jualannya di mana Jualannya di live Jualannya di IG Shop Sampai saya pernah baca beberapa komen Orang itu sampai tanya Ini akun jualan apa sih Ini akun bahas apa sih Sampai seperti itunya Teman-teman Kenapa mereka bahas seperti itu Kenapa mereka tetap bikin konten di media sosial Karena yang pertama Awareness dulu Jadi tahap yang pertama Biarin orang sadar dulu deh Tentang merekamu seperti apa Baru saat orang sadar Nanti orang akan melihat kok Orang akan mengira-ngira sendiri Ini akun jualan apa Ini akun produknya apa Saya butuh akun ini nggak Saya butuh produk atau jasa Dari akun ini nggak Baru dia mempertimbangkan dulu Kalau dia udah mempertimbangkan Dan dia merasa oke Dia akan melakukan action atau beli Jadi kembali lagi ke kesimpulan tadi Apakah bikin konten di sosmed Dapat menaikkan on Saya jawabannya dapat Tapi nggak langsung secara signifikan Kenapa? Karena ada proses yang banyak awareness dulu Jadi orang butuh lihat Brand kamu beberapa waktu dulu Butuh untuk mempertimbangkan Apakah mereka butuh brand kamu atau nggak Baru mereka memperlukan take action Teman-teman Tapi jangan sekarang Itu kenapa penting banget Menurut saya teman-teman Harus aktif dan eksis Di media sosial Tujuannya apa? Tujuannya adalah Membuat orang sadar dulu Kalau ada brand kamu di sini Setelah orang sadar Nanti orang akan mempertimbangkan Kalau mereka butuh-butuh kamu Ya mereka langsung melakukan take action Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga menjawab pertanyaan teman-teman Kalau misalkan teman-teman berpikir Ngapain kita aktif bikin konten di sosmed Mending kita langsung iklan aja Atau tujuannya juga sama-sama jualan Ya Karena ada proses namanya Ada teman-teman Yang ada proses namanya Orang butuh sadar mereka kamu dulu Baru mereka akan mempertimbangkan Untuk beli produk atau jasa kamu Ya Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lanjutan Seperti biasa Tulis aja di kolom komen Pastikan kamu juga subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital inloki Dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Och